Ada pendakwah agama bilang bahwa zaman sekarang ini benar-benar otoriter. Jokowi mau menang sendiri. Kan disebutnya seperti itu. Islam digencet, Islam diinjek. Dia ngomongnya leluasa di Youtube, di TV. Dia ngomong seperti itu juga. Dia dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid berbicara seperti itu. Nggak ada yang nangkep. Lah otoriternya di mana? Di kekangnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa teman yang mengingatkan saya bahwa Cak, jangan salah para pengusaha yang sekarang ini sangat kuat di Indonesia itu adalah orang-orang orde baru. Ini saya dapatkan kemana dari teman. Ya saya kemudian mengaparkan itu. Paparan saya kepada teman tadi akan saya paparkan di sini. Kepada para pemirsa Youtube dan juga Instagram akan saya paparkan. Kita tidak bisa memungkiri sampai sekarang itu yang berkuasa dalam adalah para pebisnis-pebisnis yang memang sejak dulu itu sudah dekat dengan rezim orde baru. Mengapa demikian? Kita sebut saja banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memang punya kemampuan manajerial yang luar biasa. Seperti, saya pernah nulis di Instagram tentang Pak Peter F. Gonta, ada juga Bapak Tanri Abeng. Mereka-mereka ini adalah orang-orang cerdas, orang pintar, yang memang punya kemampuan manajerial yang bagus. Sehingga kemudian mereka dekat dengan lingkar istana ketika itu. Memang bukan tidak ada pilihan lain. Pada zaman Soeharto, pada zaman orde baru, jika ada pengusaha yang ingin membesar, memang harus merapat kepada mereka. Itu harus kita maklumi. Karena memang pada saat itu ekonomi juga sangat dimonopoli, didukung oleh berbagai kepres dan sebagainya. Ada juga secara politik juga sangat oligarki. Artinya, jika saya ingin menjadi pengusaha besar, saya punya kemampuan besar, saya juga bisa mencari modal besar, tentu saja saya harus merapat ke istana, merapat ke cendana, bergaul dengan keluarganya Soeharto, bergaul dengan kroni-kroninya. Itu adalah pilihan yang bukan pilihan. Artinya, kalau sekarang ini ada pengusaha-pengusaha yang memegang kendali ekonomi makro maupun mikro kita, adalah orang-orang orde baru, ya saya pikir wajar-wajar saja. Kita tahu, saya pernah bercerita tentang penyelundupan beras yang dilakukan Pak Harto di Jawa Tengah ketika menjadi Panglima Tentara Diponegoro. Pangdam Diponegoro lah gitu ya, kalau zaman sekarang. Nah, itu memang melibatkan Pak Bob Hasan dan juga Lim Sio Leong, yang akhirnya memang menjadi pengusaha papan atas dan mereka loyal kepada Pak Harto, hingga Pak Harto wafat. Hingga juga wafatnya mereka-mereka. Kita tahu Lim Sio Leong menjadi pengusaha besar dengan Salim Group. Dan sekarang generasinya punya Indofood, segala macam. Di zaman Pak Harto, Lim Sio Leong juga mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintahan untuk bisnisnya. Karena memang Pak Lim ini adalah pebisnis yang tangguh dan ulet. Ada Bogasari, Floormil, segala macam. Ada banyak kisah tentang itu. Pak Bob Hasan juga adalah pengusaha yang tangguh. Beliau ini adalah anak angkat Jenderal Gatot Subroto. Artinya apa? Zaman itu memang pengusaha atau orang-orang pinter, orang-orang cerdas, termasuk orang-orang yang dulu kita pernah dengar ada mafia Berkeley, Berkeleyonomic, segala macam itu. Itu adalah orang-orang pintar yang memang tidak punya pilihan harus merapat kepada oligarki dan monopoli tadi. Artinya begini, kalau sekarang ini ekonomi dikuasai oleh orang-orang Orde Baru, dimasuk akal karena memang karena memang kalau ingin membesarkan bisnis atau membesarkan karir politik pada saat itu memang harus merapat ke sana. Yang jadi masalah kan adalah pengekangan-pengekangan terhadap orang yang tidak mau tunduk kepada Orde Baru. Kan itu yang jadi masalah. Ketika ada orang yang melawan, dibungkam. Entah hilang, entah dibunuh, entah dikucilkan. Banyak sekali caranya. Ini kemudian yang menjadi masalah. Kalau sekarang ini pengusaha Orde Baru, mantan pengusaha-pengusaha Orde Baru yang berkuasa di Indonesia, ya mungkin saja. Yang menguasai bisnis minyak dari hulu sampai ke hilir misalnya, itu adalah orang-orang mantan Orde Baru, ya mungkin saja. Ya kita tahu, mie instan yang kita makan setiap hari itu adalah dari bisnisnya Um Lim yang memang besar pada zaman Orde Baru itu juga. Ya artinya, ini tidak, kita tidak boleh menafikan itu. Jadi, saya terhadap teman saya yang bercerita ke saya, hati-hati, Orde Baru itu masih kuat secara bisnis. Loh, ya sampai kapanpun akan kuat. Sampai generasi keberapapun, selama dia memaintain bisnisnya dengan bagus, ya akan kuat. Artinya begini, kita membaca sejarah-sejarah kejelekan Orde Baru ini bukan berarti kita tidak mau terhadap produk-produknya. Banyak sisa-sisa peninggalan Orde Baru yang luar biasa. Tol Jagorawi saya lewati setiap hari. Artinya, bukan berarti kita ini tidak ingin menghilangkan jasa-jasa Orde Baru. Yang kita baca tentang kejahatan-kejahatan Orde Baru ini adalah dalam rangka pelurusan sejarah supaya anak cucu kita tidak melakukannya kembali. Kan itu yang jadi masalah. Kita ingin mencari kebenaran. Sudah terlalu banyak orang menjadi korban di zaman Orde Baru yang menjadi yatim, yang menjadi janda. Waktu kedung ombo. Bayangkan, ada satu kelurahan kampung orang yang sudah turun-temurun hidup di situ tiba-tiba harus diusir dan dijadikan waduk, dijadikan bendungan. Meskipun bendungan ini pada akhirnya sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Tapi, ini kan bukan sesuatu yang tidak boleh dibaca. Ini kan harus dibaca. Karena caranya ketika itu memang cara Orde Baru itu memang seperti preman gitu. Mau nggak mau tetap harus minggat gitu. Ini kan tidak ada tawar-menawar. Ketika zaman sekarang ini, kita sudah merasakan semua kebebasan itu. Pak Jokowi tiga kali kalah citizen lawsuit. Karhutlah, BPJS, dan internet di Papua. Pada zaman Orde Baru, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada kejadian bisa, rakyat bisa mengalahkan presiden dalam citizen lawsuit, dalam tuntutan hukum. Apalagi oleh rakyat. Ini yang harus kita gambarkan. Lalu ada orang bilang, wah zaman sekarang ini semuanya dikekang ini. Jokowi anti-kritik segala macam. Lah, mereka bisa bicara seperti itu. Ada media nulis, Jokowi ini diktator, sudah memenuhi syarat. Ada empat kriteria katanya, sudah memenuhi syarat untuk menjadi diktator. Jokowi ini. Media yang menulis itu. Lah, dia masih bisa nulis begitu. Ada pendakwah agama, bilang bahwa zaman sekarang ini, benar-benar otoriter. Jokowi mau menang sendiri. Kan disebutnya seperti itu. Islam digencet, Islam diinjek. Dia ngomongnya leluasa di Youtube, di TV, di acara-acara TV semua. Dia ngomong seperti itu juga. Dia dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid, berbicara seperti itu. Tidak ada yang nangkep. Lah, otoriternya di mana? Di kekangnya di mana? Logis. Ini tidak logis. Logikanya tidak bisa dipakai orang seperti itu. Ini adalah kebohongan-kebohongan. Coba bisa bayangkan, jika Anda itu diam saja, mengkritik, mengkritik dengan cara yang sehat, dengan cara intelektual, kritik. Tidak ada orang yang akan nangkep. Tapi ketika ngeritik sambil memaki, gambarnya Pak Jokowi dijadikan lidah anjing, kupingnya dimekarkan seperti kuping gajah, lalu digendongkan ke tubuhnya ibu Mega, seperti adegan orang netek, mohon maaf, segala macam. Itu bukan kritik, itu menghina. Karena kita ini semua adalah manusia, punya perasaan juga. Kalaupun Pak Jokowi tidak tersinggung, yang tersinggung adalah orang di sekelilingnya. Setidaknya, orang yang mendukungnya. Giliran kalian, yang menghina Pak Jokowi seperti sedemikian parahnya itu, ulamaknya kita bilang ulamak su aja, udah ngamuk sedemikian rupa. Ini bahayanya. Sentimen agama dalam politik, itu memang tidak akan pernah mencerdaskan. Sentimen agama dalam politik, hanya membuat bigot-bigot itu semakin buntu otaknya. Ini saya sudah harus bawa ini, sentimen seperti ini. Ini tidak benar. Ini tidak benar sama sekali. Coba bayangkan, orang boleh menghina sejadi-jadinya kepada Pak Jokowi. Mau dimakzulkan segala macam. Ingat, kata-kata pemakzulan itu, kalau zaman Pak Harto, itu subversif. Udah dikandangin, diinjek, hilang orangnya. Mungkin udah di dasar sungai, diketin batu kakinya. Ini harus tahu. Saya ingin tahu. Wiji Tukul hanya seorang penyair. Dia cuma baca puisi. Apa sih puisi? Nggak bakal ngeluarin peluru kok. Orang awam juga nggak begitu gampang mengerti dengan kata-katanya, sair-sairnya Wiji Tukul mungkin. Yang ngerti hanya orang-orang yang bisa memaknai majas-majas itu. Tetap saja diculik dan dihilangkan. Sampai sekarang nggak ketahuan mayatnya kok. Aktivis yang lain, Bimu Petrus, segala macam. Mana ada jejaknya? Ini kan orang-orang kritis. Kalau saja Pak Harto itu tidak tumbang pada tahun 98 itu, Adiana Pitupulu, Budiman Sujat Miko, mungkin udah hilang. Ini yang harus kita ketahui oleh generasi milenial. Kalian sudah tahu masa-masa kebebasan. Lalu mengatakan jaman Pak Harto lebih bagus. Kata siapa? Mohon maaf, ini kalau terlalu panjang saya akan jadi semakin kemana-mana ngomongnya. Jadi ya cukup itu saja. Jadi mohon maaf, saya menceritakan sejarah-sejarah Orde Baru ini bukan berarti ingin mendiskreditkan jasa-jasanya. Tidak. Mereka juga berjasa banyak. Saya sudah gambarkan. Tol Jagorawi saya lewatin setiap hari. Itu adalah peninggalan Orde Baru yang luar biasa. Jadi ini bukan berarti saya hanya ingin meluruskan sejarah supaya tidak ada lagi penghilangan-penghilangan sejarah itu. Hanya untuk konsumsi politik. Sejarah-sejarah jelek itu banyakan diumpetin oleh orang karena dia ingin meninggikan sesuatu untuk dikendarai dan diperkosa. Itu saja. Kita juga di dalam Islam, kita juga di dalam Islam, banyak kita mengenal sejarah-sejarah yang sangat buruk dan tidak mengenakan tapi tetap harus diungkapkan. Tarikh Imam At-Tobari, Imam Suyuti, Ibnu Kasir, Ibnu Asir, semua menceritakan. Bukan berarti kita itu ingin mendiskreditkan orang yang sudah wafat. Tidak. Bukan seperti itu. Sejarah itu harus diluruskan supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya. Kita tahu tuduhan KKN, korupsi segala macam kepada Usman Ibn Afan sampai akhirnya Saidina Usman dibunuh, dikepung rumahnya ketika itu jenazahnya tidak ada yang memakamkan. Lalu kemudian jenazah Usman, Saidina Usman diludahi segala macam. Semua orang-orang para pemuka di Madinah menolak untuk memakamkan jenazah Saidina Usman di pemakaman baki. Akhirnya dimakamkan di di pemakaman Yahudi. Tapi ketika Bani Umayyah berkuasa akhirnya dipindahkan ke makam baki. Ini kan sejarah-sejarah yang tidak enak. Tapi para ahli sejarah pada saat itu mengungkapkan ini semua. Bukan ingin mencibir, bukan ingin membuat fitnah. Enggak. Supaya kejadian ini tidak terulang dan kita bisa mengambil hikmahnya. Itu saja. Seperti sejarah-sejarah yang saya sampaikan saat ini tentang kejelekan-kejelekan Orde Baru ini juga untuk supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Itu saja tujuan saya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.